Komando Rayon TNI-09-05 yang berada di jalan Legend Suprapto baru tengah kecamatan Balikpapan Barat didatangi sejumlah siswa. Para siswa datang dengan mengenakan masker dan membawa buku serta gawai. Kedatangan mereka untuk memanfaatkan wifi gratis yang disediakan oleh pihak Koramil. Akan tetapi sebelum mengikuti belajar secara daring di Aula Koramil, para siswa diwajibkan menjalankan protokol kesehatan terlebih dahulu. Seperti mencici tangan menggunakan sabun, memakai masker dan pemeriksaan suhu tubuh oleh personil Koramil. Koramil Balikpapan Barat sengaja menyiapkan internet gratis untuk membantu siswa yang kesulitan mengerjakan tugas sekolah karena keterbatasan ekonomi dari orang tua. Sejumlah siswa dari berbagai tingkatan sekolah ini terlihat sangat antusias mengikuti proses belajar mengajar secara daring dengan didampingi anggota TNI. Memasuki waktu jam makan siang, petugas menyediakan santapan makan siang secara gratis bagi para siswa yang sedang mengikuti pembelajaran secara daring tersebut. Menurut Kolonel ARM Igusti Putu Agung Sujarnawa, fasilitas belajar ini didukung oleh Upjom Kaltim Teluk dalam menyukseskan sarana dan prasarana pembelajaran daring bagi kalangan siswa. Program ini akan digelar hingga wabah COVID-19 ini dapat terselesaikan hingga tuntas. Pembelajaran kita siang hari ini kita bekerjasama dengan PJB dan KLM itu untuk membantu menyediakan hotspot gratis dan gratis kepada anak-anak kita yang kesulitan di dalam belajar selama daring ini. Jadi kita bekerjasama, kemudian kita siapkan tempatnya, kita siapkan hotspot gratisnya, mudah-mudahan ini bisa membantu. Sehingga anak-anak kita bisa dimudahkan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Sementara itu, salah satu siswa mengaku sangat senang dengan adanya fasilitas internet gratis yang digelar pada saat pandemi seperti ini, di mana dapat meringankan beban orang tua untuk tidak membeli paket kuota. Kenapa dia memilih belajar di sini dibanding di rumah? Kalau di rumah jaringannya kurang tipe, di sini kan perkembangan itu jadi pacar. Terus harapannya ke depan gimana, Dek? Harapannya ke depan, pemerintah bisa memberikan kota internet secara gratis. Diharapkan dengan adanya wifi gratis ini dapat bermanfaat bagi para siswa dan orang tua, dan menambah prestasi siswa dan siswi yang sedang melakukan pembelajaran dalam situasi COVID-19. Dari Balikpapan, Saud Daniel Mukmin Ajis, INews melaporkan.